Intro Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Daihatsu Taruna 1,6 tipenya FX manual tahun 2002 Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, bebas nabrak serta kilometernya tidak diturunkan atau diriset Silahkan tonton video ini sampai habis semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas Nah dalam kita mencari mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Yang pertama secara fisik luar yang kita perhatikan adalah tongkrongan dari mobil Jadi mobil yang bagus biar tongkrongannya lurus tidak miring ke kiri atau ke kanan Apabila dia posisinya miring berarti ada kemungkinan permasalahan di kaki-kaki atau suspensinya Bisa jadi di shockbreaker atau di pairnya Nah terus habis itu untuk bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya Nut adalah batasan antara parts dari komponen bodi mobil Nah jadi pastikan bahwa nutnya itu dia masih jaraknya masih presisi lurus Terus apa namanya antara kiri dan kanan Nah terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan adalah Pantulan dari objek yang ada di seputar mobil Jadi mobil yang tidak bekas benturan atau nabrak Bodinya masih memantulkan bayangan di seputar mobil secara lurus Secara lurus tidak berlombang Jadi coba kita kelilingin mobil kita cek secara keseluruhan Baik lampu terus habis itu apa Part-part yang lain velg Kaca-kaca ban semua Jadi kita teksa secara sekeliling Kita cek secara keseluruhan dan kita pastikan bahwa mobil fisik dari luar itu aman Nah berikutnya kita coba masuk ke dalam Nah ini kuncinya dia terpisah ya dengan remote Cuman remote nya saya ini kayaknya sepertinya aftermarket Nah sekarang coba kita buka dulu mobilnya ya Oke kita buka mobilnya sekarang kita coba masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam yang perlu kita pastikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan Apabila dijumpai berbau apek atau tidak sedap Sebaiknya dihindarin karena apa Karena ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir Nah terus habis itu yang berikutnya yang perlu kita periksa adalah di kolong dashboard Di kolong dashboard kita pastikan kondisinya seperti apa Aman tidak Apa namanya Bebas karat dan di sisi selumpur atau tidak Seperti itu Oke Nah terus habis itu juga pedal juga kita periksa kondisinya Karena pemakaian kehausan pedal itu berbanding lurus dengan pemakaian kendaraan Seperti itu Nah terus habis itu juga kita cek di kolong Kolong-kolong kita pastikan juga kondisinya bagaimana Aman tidak Ada karat-karat atau tidak Seperti itu Oke Nah jika kita sudah pastikan aman Nah sekarang kita coba masuk ke dalam mobil Nah pada saat kita masuk ke dalam mobil Coba kita rasakan bagaimana posisi duduknya Sesuai tidak Enak tidak Nah terus habis itu juga Apa Instrumen di dashboard Juga kita periksa kondisinya seperti apa Nah terus habis itu juga Kondisi jok Juga kita periksa kondisi seperti apa Nah dia joknya masih bawaan orisinil Dia bahannya ini Bahan apa Bahan kainnya Seperti itu Oke Nah terus habis itu juga pelafon-pelafon juga kita cek Nah ini juga pelafon Kondisi juga masih oke Masih bagus Nah seperti itu Oke Nah jika kita sudah pastikan Mobil kondisi aman Nah sekarang kita coba Start atau nyalakan mobil Nah sebelum kita nyalakan mobil Ya coba kita periksa juga Kita buka kap mesin Yang ada beberapa hal yang perlu kita periksa Yang pertama Kondisi oli sama level oli Terus kedua Kondisi radiator coolant dan Levelnya bagaimana Terus habis itu kita periksa juga Apakah ada rembesan-rembesan Di bagian atas mesin Bawah Kita ngolong Terus kita cek kaki-kaki Nah jika kita pastikan sudah aman Nah sekarang kita coba nyalakan mobil Nah ini kita coba nyalakan mobil ya Oke Nah Mobil yang bagus Dia nyalanya langsung jereng Kenapa? Kalau mobil nyala Sini dulu radionya Nah Kalau dia mobilnya nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan Di aki Akinya ada swap Atau dinamo statornya bermasalah Nah terus habis itu juga Getaran mesinnya masuk Kita bisa rasakan dengan kita Pegang setir Jadi kita pegang setir Kita rasakan bagaimana getaran mesin Terus habis itu dari posisi duduk Kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin Nah mesin yang bagus Dia getarannya minim Karena apa? Kalau dia getarannya berlebih Berarti ada kemungkinan di Engine mounting bermasalah Atau mesin pincang Atau mungkin ada hal-hal lain yang menyebabkan Mesin bergetar secara berlebihan Nah berikutnya Coba kita periksa di kilometer Nah ini kilometernya di 158 ribu Nah Seperti itu Oke Nah Kita memeriksa mobil Kilometernya sesuai Itu pertama kita juga Periksa berdasarkan Kondisi ya Karena mungkin di tahun sekian Rekod servicenya juga sudah tidak Tidak beraturan Jadi kita melihat Di kondisi fisik Secara keseluruhan Karena apa? Karena fisik Itu tidak bisa bohong Jadi mobil yang Kilometer Kilometer Akan berbanding lurus Dengan kondisi Atau fisik mobil Nah oke Nah sekarang berikutnya Kita periksa Untuk mesinnya ya Oke Nah ini Buat Buka Mesin ya Kap mesin Nah kita buka Kap mesin Nah Terus habis itu Dia juga sudah Power window Di keempat Pintunya Pengaturnya Di kesini Nah sekarang Kita coba Buka power window Power window Juga masih bagus Nah cuman Dia spionnya Dia belum elektrik Jadi dia masih manual ya Layar sentuh Jadi kita Kita tekan Apa? Tekan kacanya Dia bergerak ya Akan bergerak Dengan sentuhan Tangan Seperti itu Oke Nah terus habis itu Kita periksa juga Kondisi door trim Nah disini Untuk ukuran Tahun 2002 Ini door trim Juga masih cukup Oke Nah disini Bahannya juga Blue blue Yang memang ada Pudar-pudar Karena pemakaian Tapi secara keseluruhan Bahan blue blue nya Juga masih bagus Nah yang perlu kita Pereksa juga Nah ini Di masing-masing pintu Dia ada sealer Nah sealer Kita juga pereksa Kondisinya bagaimana Aman atau tidak Seperti itu Oke Karena apa? Karena sealer Di pintu itu Apa namanya Apabila Sudah rusak Berarti pintu Ada indikasi Perbaikan Dan apabila sealer Di pintu itu Tidak ada Berarti pintu Ada indikasi Apa namanya Gantian ya Oke Nah sekarang Kita periksa Mesinnya Oke Oke Nah Daihatsu Taruna ini Mengusung mesin 1600 cc 4 silinder Dengan penggerak Roda belakang Nah jadi Untuk memeriksa Kondisi mesin Yang masih bagus Yang pertama kali Kita lihat dari Getaran mesin Jadi getaran mesin Yang masih bagus Dia getarannya Sangat minim Terus habis itu Dari suara Juga kita bisa Perhatikan bahwa Ritme suara Mesin itu Masih Halus Dan dia Ritmenya beraturan Nah untuk Memeriksa mobil Tidak bekas Nabat depan Yang pertama kali Kita periksa adalah Hingkap mesin Jadi pastikan bahwa Hingkap mesinnya Ada sealernya Sealernya Kondisinya Masih bagus Atau tidak Nah terus habis itu Di bagian sini Ini juga Kita perhatikan Apakah ada bekas Ketokan Atau tidak Semua bagian Bekasi Setelah macam Kita periksa Apakah ada Bekas ketokan Nah Terus habis itu Untuk pendingin Pennya dia masih Menyatu dengan Mesinnya Jadi belum Elektrik ya Seperti Untuk kipas Seperti itu Oke Nah untuk Memeriksa mobil Tidak bekas Apa Bekas banjir Itu kita perhatikan Dari komponen Komponen Di mesin Pastikan bahwa Komponen Komponen Di mesin Tidak ada Apa namanya Karat Karena banjir Dan tidak ada juga Sisa-sisa Apa namanya Lumpur Yang melekat Di tempat-tempat Yang susah Atau sudah dibersihkan Nah seperti itu Oke Nah sekarang kita tutup Cup Mesin Oke Nah bagi Yang mencari Mobil Apa namanya SUV ya SUV keluarga Yang Small ya Small FU SUV Dengan kapasitas 7 penumpang Yang harganya Sekarang sudah terjangkau Dan dia merek Daihatsu Juga perawatannya mudah Nah mobil ini Juga cikal bakalnya Dari Daihatsu Terios Karena ini Bisa dikatakan Generasi pertamanya Dari Daihatsu Terios Seperti itu Oke Mungkin Daihatsu Taruna ini Menjadi pilihan Yang dapat Dipertimbangkan Nah seperti itu Dia juga Apa namanya Apa Jarak Antara tanah Dengan mobil Juga cukup tinggi ya Jadi Untuk di medan Jalan yang jelek Abis itu Untuk di Apalagi ada genangan air Ini masih cukup aman Seperti itu Oke Nah sekarang Coba kita Periksa di Baris Nah tengahnya ya Oke Nah Di baris tengah Sekarang kita coba Masuk ya Oke Nah Saya tingginya 174 cm Nah ini Posisi Mengemudi saya Saya masih dapat Black room Sekitar 3 jari ya Oke Nah ini karena Bangkunya di tebel Ini lebih lama Di bangkunya Masih tebel Nah terus Habis itu Head room Saya masih ada Dapat sekitar 5 jari Nah terus Di bangku Tengahnya ini Dia kondisi job Juga masih oke Masih bagus Dia ada 2 senderan Kepala Nah pelipatannya Bisa 40% 60% Tapi disini Gak ada senderan Tangannya Seperti itu Oke Nah di baris ketiganya Ini Masih Spacenya masih oke Masih cukup oke Nah disini ada Bisa ini Buat club holder Sama ada Tempat penyimpanan Terbuka Nah disini juga ada Tempat penyimpanan Terbuka yang panjang Sama ada Buat cup holder Juga bisa Disini juga Dia pelipatannya 100% ya Ke depan Untuk nambah Space bagasi Nah dia ada 2 senderan Kepala yang bisa Diatur Ketinggiannya juga Seperti itu Oke Nah pelafon Juga kondisi Masih oke Disini ada lampu Lampu baca Nah terus disini Dia Ini ada tombol Power window Terus Tapi tidak ada Cup holder Ya disini Oke Nah disini ada Kantong Penyimpanan Di bawah Jok Nah disini ada Tempat penyimpanan Terbuka Seperti itu Oke Nah terus kita Beranjak Kesini Nah door trim Juga kondisinya Masih Lumayan oke Nah disini Ada ya Karena tangan Sukanya dari sini Agak pudar ya Secara keseluruhan Masih oke Blue-bluhnya Tidak robek Nah disini Cair lock Juga sudah dilengkapin Nah terus Siler di pintu Juga perlu kita periksa Siler di pintu Ini masih aman Kondisi masih aman Seperti itu Oke Nah sekarang kita Beranjak ke belakang ya Oke nah ini Tengki bensin Tengki bensin Ada di sebelah kanan ya Buat pengisian bensin Nah terus disini Di bagian Apa Di bagian Belakang itu Ban cadangan Dia ada Di luar ya Seperti konde Seperti konde Terus ini tipenya ya FX Nah sekarang kita Buka pintunya Bukan ke atas Tapi ke samping Nah kita buka Nah disini Kita periksa Apa Door drain juga Disini ada Ya Lecet-lecet Karena pemakaian Tapi masih wajar Nah Apabila baris Bangku Baris ketiganya Tidak dilipat Space bagasi Tidak terlalu besar Nah Siler di pintu Juga perlu kita periksa Nah disini Siler di pintu Juga masih aman Kondisinya Oke Nah seperti itu Oke sekarang Kita tutup Nah Salah satu juga Indikasi Untuk melihat Mobil yang Kompresi Mesinnya Masih bagus Dia masih Mengeluarkan Embun Di Kenalpot Nah disini Dia masih mengeluarkan Embun di Kenalpot Seperti itu Oke Nah Sekarang Kita berlanjut Disini ya Nah oke Door trim Kita periksa Kondisi juga Masih oke Masih bagus Nah Siler di pintu Juga Masih bagus Masih aman Nah Sini Car lock Juga ada Nah ini Kondisi jok ya Jok Terus Sama Kondisi Belakang ya Nah disini Kondisi dashboard Secara keseluruhan Oke Nah Sekarang Kita Beranjak Ke Sini ya Bagian Depan Sebelah Kiri Nah Door trim Juga Masih oke Blue-bluh Juga Masih oke Nah Ini juga Plastiknya Juga Masih bagus Terus Siler-siler Juga Kita periksa Siler Juga Masih oke Masih bagus Terus disini Buat pengaturan Lampusen ya Biasa Lampusen Sama lampu Terus disini Buat pengaturan Apa Wiper Nah ini Buat pengaturan Wiper belakang Ada disini Tombolnya Ini buat hazard Hazard di tengah Kayak model-model Mobil lama Dulu hazard di tengah Disini ya Jadi modelnya Ditekan ya Nah Seperti itu Oke Nah AC AC juga kita periksa Disini AC juga Masih dingin Masih oke Nah pengaturan AC Disini nih Nah ini Dia ada dua ya Ada buat kecepatan Sama ada buat Suhu Nah disini ada Kantong penyimpanan Terbuka ya Mungkin buat Koin-koin bisa Nah disini Tape Nah terus habis itu Disini ada Kantong penyimpanan Terbuka Nah disini ada Asbak Ada asbak Terus ada Colokan rokok Bisa sebagai power outlet Nah disini ada Ruang penyimpanan Terbuka juga Nah dia Kecepatannya manual ya Lima percepatan Plus mundur Seperti itu Nah disini Buat rem tangan Nah disini Buat bisa naruh handphone Bisa ya Diberdiriin ya Walaupun zaman dulu Belum terlalu Ini handphone Tapi ya Masih bisa sih Nah terus habis itu Juga disini nih Untuk memeriksa mobil Bekas banjir atau tidak Ini salah satu Kita periksanya adalah Di kunci Seat belt Jadi kalau dia ada Karat Atau seselumpur Berarti ada indikasi Mobil terkena banjir Nah disini juga ada Tempat penyimpanan Terbuka ya Di atas Bisa buat naruh tisu ya Biasanya Seperti itu Oke nah ini Ada Laci penyimpanan Tertutup Nah terus disini Cup holder belum ada Karena zaman dulu Belum terlalu populer ya Cup holder Nah terus disini Ada lampu baca Spion Belum bisa diatur Untuk kesilawannya Nah ini Apa Sun visernya Belum ada cermin Di bagian penumpang Eh supir Sorry Di bagian penumpang Juga belum ada cermin Oke Nah mungkin itu saja Ulasan saya Mengenai Daihatsu Taruna 1,6 Tipenya Eh Tipenya apa ya Tipenya Fx Ya Tipenya Fx Manual Tahun 2002 Nah Apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telpon Nomor telpon Terus alamat Deskripsi mobil Harga Saya cantumkan di Apa namanya Di Deskripsi video ini Nah pembeliannya Hanya cash doang Hanya cash saja ya Hanya cash saja Dan tuker Tambah Seperti itu Oke Nah Apabila Kita mencari Mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive mobil Kita bisa melihat Bagaimana Kualitas mobil Baik dari Performa mesin Terus kaki-kakinya Terus habis itu Power steeringnya Terus habis itu Pengeremannya Terus habis itu Rasa berkendaranya Pengendaliannya Kita bisa Mengetahui Dengan kita Test drive Nah diesel motor Sendiri terletak Di pusat otomotif Sentra harapan Di harapan Indah Bekasi Yang memiliki Area Parkir yang luas Jadi kita bisa Puas untuk Test drive mobil Oke Mungkin ini saja Video dari saya Apabila menyukai Silahkan tekan Tombol jempol Jangan lupa Subscribe Dan klik juga Lonceng notifikasinya Agar dapat Info Mengenai Video-video kami Yang baru Nah terus habis itu Di akhir video ini Juga ada Apa namanya Playlist Mengenai Stock kami Yang tersedia Terus habis itu juga Review mobil-mobil Daihatsu yang lain Serta ada beberapa Video tentang Tips mencari Mobil bekas Oke Follow juga di Sosmet kami Di Zalmotor Di Facebook Terus di Instagram FF Usfar Terus habis itu di Twitter Sama di TikTok Zalmotor Channel Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Video ini Dan jangan lupa juga Comment Atau di Share juga Ke teman-teman Atau rekan-rekan Saudara-saudara Yang mencari Mobil bekas Terima kasih Dan sampai jumpa lagi